Solera sejumlah barang kebutuhan pokok yang ada di pasar Induk Lambaru Aceh Besar mengalami penurunan. Harga bumbu dapur seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan beberapa bumbu lainnya turun karena stok masih banyak tersedia. Sejumlah barang kebutuhan pokok mengalami penurunan harga dari hari biasanya. Untuk harga cabai merah, turun Rp10.000 dari harga normal Rp35.000 per kilogramnya. Selain itu cabai hijau dari harga Rp20.000 per kilogram kirim menjadi Rp15.000. Untuk cabai rawit biasanya dijual dengan harga Rp25.000 per kilogramnya kirim menjadi Rp22.000. Selain cabai, harga bawang merah dan bawang putih juga masih standar dan tidak mengalami peningkatan yaitu hanya Rp20.000 per kilogramnya. Yang berbeda hanyalah bawang Aceh yang mengalami peningkatan yaitu dari Rp32.000 naik menjadi Rp37.000. Berbeda dari tahun sebelumnya, kali ini beberapa harga bahan bumbu dapur menurun dan masih bertahan dengan harga normal. Sehingga warga berbondong-bondong menyetok barang persiapan megang Ramadan. Cabai dari harga Rp35.000 turun sampai harga Rp25.000. Cabai merah, cabai hijau dari Rp20.000. Ini harga Rp15.000. Cabai rawit Rp25.000. Tiga hari ini Rp22.000. Kalau bawang packing standar, bawang putih standar juga Rp20.000. Bawang Aceh yang berbeda meningkat daripada sebelumnya Rp32.000, hari ini mungkin Rp37.000. Turunnya beberapa komoditi pasar disebabkan karena stok barang di pasar Induk Lambaru Aceh besar berlebih. Sehingga barang sembako pun mengalami penurunan harga untuk jumlah pembeli meningkat dari hari biasanya. Diperkirakan beberapa harga sembako ini akan bertahan di harga yang sama maupun lebih murah dari harga hari ini hingga perayaan megang Ramadan terakhir besok di Aceh.